Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom Pemerintah mulai sosialisasikan penggunaan peduli rindungi untuk membeli minyak goreng cura rakyat PLT Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rashmat Kaimudin mengatakan Penggunaan peduli rindungi dipilih karena salah satu aplikasi yang sudah matang dan familiar digunakan masyarakat dalam 2 tahun terakhir Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan pembelian minyak goreng cura menggunakan aplikasi peduli rindungi bukan untuk mempersulit masyarakat mendapatkan komoditas tersebut, melainkan sebagai alat kontrol yang valid PLT Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rahmat Kaimudin mengatakan Penggunaan peduli rindungi dipilih karena merupakan salah satu aplikasi yang sudah matang dan familiar digunakan masyarakat dalam 2 tahun terakhir Sebelumnya, penggunaan KTP untuk membeli minyak goreng cura memiliki kekurangan mulai dari validitasnya hingga tidak bisa terlacak dengan baik apabila telah digunakan sebelumnya Kondisi tersebut membuat pengguna KTP yang sebelumnya diusulkan sebagai syarat membeli minyak goreng cura menjadi rentan penyelewengan termasuk berpotensi ditimbun Rahmat mengatakan, dengan peduli lindungi, pemerintah bisa mendapatkan data terkait jumlah pengguna atau pembeli hingga lokasi agar bisa diatur dengan baik alokasinya Kita menunggangi atau menggunakan sistem yang saat ini sudah selama 2 tahun terakhir digunakan oleh seluruh rakit Indonesia yang sudah dipakai, orang juga sudah familiar, kalau mau masuk ke tempat-tempat umum itu di-scan Ini kita juga sama, jadi harapannya prosesnya juga nggak sulit ya Tinggal nanti pengecernya tinggal tempel aja QR-nya Terus nanti pembelinya tinggal scan Muncul kalau misalnya warna hijau gitu ya Warna hijau berarti bisa pakai beli Kalau udah merah berarti mungkin kuota hari itu udah dipakai Silahkan datang lagi besok harinya Atau kalau misalnya benar-benar butuh mungkin cari temannya yang hari itu cari temannya yang belum pakai kuotanya Karena tadi 10 kilo itu sangat banyak untuk kebutuhan sehari-hari Pemerintah membatasi pembelian minyak goreng curah untuk rakyat sebanyak 10 kilogram per nomor induk kependudukan per hari Atau 300 ribu ton per bulan atau setara 330 liter per bulan Penko Perekonomian Air Langga Hartarto bergatakan Pemerintah telah menetapkan inovasi kebijakan multiusaha kehutanan Diharapkan dengan kebijakan multiusaha kehutanan ini sebagai alternatif sumber pendapatan negara bukan pajak Kebijakan multiusaha kehutanan merupakan penerapan berbagai kegiatan usaha kehutanan seperti usaha pemanfaatan kehutanan Pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan Yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dalam sambutannya pada Kongres Kehutanan Indonesia menyampaikan harapannya Agar kebijakan multiusaha kehutanan dapat berkontribusi terhadap PDB nasional Serta mampu mendukung penguatan pemulihan ekonomi, penguatan perekonomian rakyat, dan pencapaian target national determined contribution Indonesia Selain itu, Menko Perekonomian juga mengungkapkan bahwa kebijakan multiusaha kehutanan ini sangatlah penting Salah satunya sebagai alternatif sumber pendapatan negara bukan pajak Dikarenakan selama ini yang menjadi PNBP dari sektor kehutanan hanyalah hasil hutan kayu Multiusaha kehutanan menjadi kebijakan yang mendorong usaha yang selama ini telah berjalan Dan dengan justifikasi bahwa nilai ekonomi real terhadap lahan hutan bisa ditingkatkan Kemudian peningkatan areal efektif bisa ditingkatkan Pasar kayu tentu relatif bisa nurun namun dari segi pasar produk hilirnya terus meningkat selama kebutuhan papan daripada dunia masih diperlukan Juga industri berbasis kehutanan Kemudian ini tentu peningkatan PNBP juga sangat diperlukan Informasi lainnya Pupirsa ke Medik Butristek bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21 terkait dana abadi perguruan tinggi Medik Butristek Nadiem Anwar Makarim mengukapkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Telah menyediakan dana abadi sebesar 7 triliun rupiah ke dalam tiga periode alokasi pendanaan program Pendanaan perguruan tinggi di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat dunia Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21 terkait dengan dana abadi perguruan tinggi Program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengakselerasi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia Untuk berdaya saing dalam kancah persaingan global Mendik Butristek Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan LPDP telah menyediakan dana abadi sebesar 7 triliun rupiah Yang bunganya akan dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum Dengan membagi ke dalam tiga periode alokasi pendanaan program Periode pertama pada tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Desember 2022 dengan total dana sebesar 445 miliar rupiah Periode kedua yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan total dana sebesar 350 miliar rupiah Dan periode ketiga yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan total dana sebesar 500 miliar rupiah 7 triliun ini yang akan dikelola oleh LPDP dan bunganya Bunganya dari 7 triliun ini setiap tahunnya akan disalurkan kepada PTNBH Yang berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing Kita mendorong PTNBH mendorong perguruan tinggi kita untuk membuat dana abadinya sendiri Nah ini kisaran ya sekitar 2022 akan anggaran ini bunga daripada prinsipenya itu sekitar 455 miliar Ya sedikit lebih tinggi dari tahun depan Tahun depan akan 350 miliar Karena 2022 kalau gak salah koreksi saya Pak Dirjen Tapi ada carryover ya dari tahun sebelumnya ya Karena makanya 2022 lebih tinggi dari 2023 Lalu untuk 2024 itu akan tumbuh lagi menjadi sekitar 500 miliar Ini proyeksi kita untuk hasil pengelolaan dana 7 triliun ini Menteri Nadiem juga menyatakan bahwa program dana abadi perguruan tinggi ini Ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen Yang mampu membesarkan sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat serta sektor swasta Untuk mendukung Indonesia maju dalam bidang pendidikan di dunia Sebenarnya mampu, sebenarnya mampu bisa Tapi kita harus semua bergerak serentak Termasuk dengan dukungan pemerintah untuk mendukung inisiatif ini Biar kesadaran Bapak Ibu sebagai pimpinan perguruan tinggi menyadari bahwa fundraising di luar Daripada sektor pemerintahan ataupun langsung daripada mahasiswa merupakan hal yang begitu penting Karena kita harus masih menekan, memastikan bahwa harga entry point masuk ke dalam universitas itu affordable untuk anak-anak kita Jadi kita gak bisa terus naikin UKT, kita harus mencari jalan lain Karena anak-anak dan akses masih salah satu hal yang terpenting Pemerintah Indonesia memiliki dua strategi utama dalam memperlakukan kebijakan fiskal Analisis kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal, Roni Parasian menyebutkan Strategi tersebut terdiri atas fokus anggaran untuk penguatan kualitas SDM Dan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi Analisis kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal, Roni Parasian menyebut Pada tahun 2023 akan ada kondisi yang harus disesuaikan oleh negara kita Yakni perubahan ketika masa pandemi menjadi endemi Dimana nantinya perlu penyesuaian strategi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi Dengan transisi ke masa endemi tersebut Diharapkan terjadi peningkatan mobilitas yang bermuara pada meningkatnya produktivitas dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki dua strategi utama dalam memperlakukan kebijakan fiskal Yang pertama yakni memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM Akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi Revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau Strategi kedua yang digunakan yakni meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi Didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan Spending better dalam bidang belanja dan mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif Ketika tahun 2023 nanti berpulir, kita memahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan Adalah ketika kita nanti akan memasuki masa pandemi berpindah menjadi masa endemi Ini tentunya berubah jalur awal kita dari pembatasan mobilitas kepada peningkatan aktivitas, peningkatan mobilitas dari masyarakat Ketika kita berjuang untuk kembali kepada trek kita, itu membutuhkan kerja keras Dan kerja keras itu tidak hanya dalam upaya untuk menyehatkan lagi masyarakat Tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas Pembesar usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai Indonesia Kolaborasi bersama privat sektor untuk resiliensi sektor turism Sesaat lagi Terima kasih